Selamat datang semuanya, semoga sehat selalu. Oke, kali ini kita akan membahas cara mengaktifkan fitur sidik jari di WA ya. Tujuannya apa? Supaya hanya kita yang bisa membuka aplikasi WA tersebut. Caranya langsung saja ya, klik pojok kanan atas ini, lalu klik setelan. Kemudian klik akun. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa like and subscribe-nya untuk mendukung perkembangan channel ini dan Anda tidak ketinggalan video-video up to date selanjutnya. Terima kasih. Kita lanjut. Kemudian klik privacy. Nah, di sini Anda scroll saja langsung ke bawah. Di sini ada tulisan kunci sidik jari. Ini masih dinonaktifkan ya. Jadi tinggal kita klik. Kemudian buka kunci dengan sidik jari. Jadi ini tinggal kita aktifkan. Deser ke kanan. Nah, ini ya. Dan ini perlu diperhatikan. Di sini ada konfirmasi sidik jari. sentuh sensor sidik jari. Jadi, tiap HP itu beda-beda ya. Untuk HP Vivo yang digunakan ini, itu sidik jarinya sensornya ada di samping kamera ya, bagian depan. Sedangkan untuk merek lain itu ada di bagian samping ya, di dekat tombol on-off. Jadi nanti tinggal Anda kayak raba-raba gitu ya. Sentuh nanti kalau dia tepat, maka di sini nanti akan berubah. Jadi dia kayak kecentang hijau gitu ya. Oke, nah ini saya contohkan ya. Ini akan saya sentuh sensor sidik jarinya ya, supaya aktif. Oke, ini tangan saya. Jadi saya sedang menyentuh sensornya. Oke, gitu. Nah, jadi udah aktif ya. Jadi ketika ini sudah aktif, maka nanti kita buka aplikasi WA-nya, harus menggunakan sensor, menggunakan sidik jari. Nah, ini saya klik segera ya. Supaya begitu ditutup, langsung bisa aktif, kebuka. Nah, ini kita back. Oke, kita back. Oke, nah ini kita buka. Nah, ketika kita buka, pasti dia membutuhkan sentuhan sensor sidik jari. Nah, ini baru disentuh, dia baru mau kebuka ya. Ini saya sentuh, dan dia baru kebuka. Jadi aman ya, WA Anda aman ya. Setelahnya ada rahasia pun, tidak diketahui orang lain. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.